Nyeri pada persendian menjadi ciri dari penyakit asam urat, tak jarang, penyakit asam urat ini juga dibarengi dengan penyakit kolesterol, so, simak tips berikut sebagai cara menurunkan kolesterol dan asam urat secara alami Bahan pertama yang digunakan, satu ruas jahe Dalam jahe ini mengandung gingerol, limonin, aspartic, caprilic acid, capsaicin, klorogenic acid, dan farnesol Jahe ini bermanfaat untuk asam urat, karena jahe mampu mengurangi peradangan sendi serta membuang tumpukan asam urat dengan melancarkan sirkulasi darah Selain itu, jahe juga mengandung antioksidan yang berperan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh Terima kasih telah menonton! Langkah selanjutnya, siapkan panci, masukkan parutan jahe kemudian tambahkan 3 lembar daun salam serta masukkan 2 gelas air rebus selama 5 menit Daun salam, tidak hanya bermanfaat sebagai bumbu dapur tapi juga bisa jadi obat herbal yang ampuh menurunkan asam urat dan kolesterol Mengutip dari grid.id, daun salam mengandung vitamin C, vitamin A, dan asam folat yang baik untuk kesehatan tubuh Ekstrak daun salam terbukti memiliki efek anti radang atau anti inflamasi pada tubuh Bahkan, sebagai efek lanjutan dari anti inflamasi, daun salam juga terbukti meredakan nyeri Bahan yang ketiga, satu ulas bawang putih Namun, sebelum kita lanjut jika kamu menyukai video ini dan ingin tahu lebih banyak lagi tentang info-info kesehatan dan ramuan-ramuan yang berbahan dasar alami untuk kesehatan dan kecantikan badan Silahkan klik lebih dahulu tombol like dan subscribe serta tinggalkan komentar kamu sebagai tanda spot channel ini Bawang putih, tidak hanya bermanfaat sebagai bumbu dapur Bawang putih juga bermanfaat sebagai obat herbal yang bisa menumpas banyak penyakit, diantaranya adalah asam urat Hal ini, disebabkan bawang putih mengandung antioksidan yang mampu mengontrol produksi purin dalam tubuh Selain itu, bawang putih mengandung alisin yang bermanfaat meluruhkan kolesterol dan lemak dalam tubuh Selain bisa menurunkan kolesterol, bawang putih juga bisa menurunkan berat badan Selanjutnya, bawang putih juga bisa menurunkan kolesterol, bawang putih juga bisa menurunkan kolesterol, bawang putih juga bisa menurunkan kolesterol dan lemak dalam tubuh Campurkan parutan bawang putih dengan air rebusan jahe dan daun salam serta aduk-aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, saring ramuan tersebut Kemudian tambahkan 2 sendok teh madu Madu ini, selain untuk menambah rasa juga bermanfaat bisa menurunkan kolesterol tinggi Mengutip dari grid.id, madu mengandung antioksidan yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah Tidak hanya itu, kandungan di dalam madu juga bisa mencegah endapan pada dinding pembuluh darah Minum ramuan ini secara rutin di pagi hari sebelum sarapan Selain mengkonsumsi ramuan ini, tentunya harus dibarengi dengan pola hidup sehat dan juga olahraga teratur agar penyakit asam urat dan kolesterol dapat meredah dengan cepat Terima kasih sudah menonton video ini Dan bila dirasa video ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan di media sosial yang Anda punya Dan sampai jumpa di video-video resep alami selanjutnya